Ketika kota tumbuh berkembang dan berubah, tentu saja kebutuhan sumber daya energi listriknya pun berubah. Maka oleh karena itu, semua infrastruktur lama dan meski bersejarah terkait pembangkit sumber daya energi listrik seperti turbin, generator, batu barah, hingga gas harus mengalami perubahan atau dibangun dengan wajah baru. Dan kini banyak stasiun pembangkit energi listrik yang dialih fungsikan sebagai pusat-pusat budaya, apartemen, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tonton video sampai akhir ya. Bersama gue MP, kita akan bahas 11 stasiun pembangkit energi listrik yang dialih fungsikan dan mengalami reklamasi dengan cukup cerdas. Nomor 1 yaitu Kultural Artspace Moscow Sebuah gedung pembangkit listrik bersejarah di pinggiran sungai Mosfak di kota Moskow akan segera menjelma menjadi sebuah pusat kebudayaan yang baru. Proses perubahan menjadi area seni kontemporer ini didesain oleh sebuah firma arsitek Renzo Piano Building Workshop. Gedung ini sendiri dibangun pada tahun 1904, hingga selesai pada tahun 1907. Reklamasi modern akan menambahkan banyak kaca, sementara menara asli akan dipertahankan untuk menghadirkan ventilasi alami. Nomor 2 yaitu Gedung Pembangkit Listrik, Battersea Sepasang bangunan kembar yang berlokasi di tepi sungai Thames di London telah dinonaktifkan dari fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga betubara pada tahun 1983. Gedung tersebut dipertahankan sebagai landmark penting di kota London. Kini gedung itu tengah menunggu rencana pembangunan kembali dengan dekorasi dan interior art deco. Salah satu bangunan berbahan batu-bata terbesar di dunia, Battersea ini telah menjadi tujuan banyak proposal, baik itu pengajuan untuk menjadikannya kubah ekologi, hingga menjadikannya semacam taman hiburan. Tapi semua proposal itu terlihat akan membuat desain baru dengan perubahan drastis atau bahkan melenyapkannya. Tempat terakhir dari bangunan asli pada bagian tengah merupakan kompleks gabungan yang didesain oleh Norman Foster dan Frank Gehry yang menyertakan residen mewah. Perumahan, hotel, dan sebuah gym hingga serangkaian toko, kafe, dan restoran. Selanjutnya nomor tiga yaitu gedung listrik batu-bata menjadi hotel bintang 5 di Afrika Selatan. Sebuah gedung pembangkit listrik nonaktif di Kepulauan Thesson, Afrika Selatan, kini sudah beralih fungsi menjadi hotel berbintang 5 dengan 24 konter butik. Pembangkit listrik yang dinonaktifkan pada tahun 2001 ini dulunya menggunakan tenaga kayu bakar untuk menggerakkan turbin-turbin raksasanya guna menyuplai listrik ke kota-kota terdekat seperti Trisna dan Teluk Platenberg. CMAI Arsitek yang mereklamasi gedung tersebut menjadi hotel bernama Turbin Hotel. Para arsitek di CMAI mendesain ulang dengan tetap mempertahankan struktur dan perangkat asli semaksimal mungkin. Peralatan mekani, panel-panel pengoperasian, pipa-pipa hingga turbin asli dikombinasikan dalam desain pada kompleks yang baru. Benda-benda seperti pengukur meter dijadikan beraneka bagian dari hotel. Keseluruhan skema pembangunan kembali, gedung tersebut seolah menjadikannya sebuah museum yang hidup sehingga para pengunjung dengan jelas bisa melihat bentuk asli dalam kesan yang baru. Selanjutnya nomor empat yaitu stasiun listrik batubara menjadi pusat belajar. Sebuah bangunan pembangkit listrik tenaga batubara di sebuah kota kecil di Wisconsin akan segera berubah fungsi dan menjadi bagian dari pusat kebugaran institusi Beloit College. Penanggung jawab proyek tersebut adalah studio Geng Arsitek. Dengan akan mempertahankan aroma industri proyek tersebut, akan menjadikan stasiun listrik non-aktif itu menjadi gerai kopi, kolam renang olimpiade, trek 3 jalur, lapangan 10.000 kaki persegi, serta ruangan olahraga seluas 17.000 kaki persegi. Proyek tersebut direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya nomor lima yaitu menara gedung listrik Batersi menjadi bundaran Tesla. Perusahaan Jarka Ingles, grup berencana mereklamasi 4 buah cerobong utama gedung pembangkit listrik Batersi guna menjadikannya lokasi bundaran Tesla. Bundaran ini nantinya akan didukung oleh para pejalan kaki yang lewat menuju gedung tersebut. Dan pada gedung tersebut, Jarka Ingles, grup berencana melakukan renovasi sehingga menjadi bangunan bernama Malaysia Square sebagian-bagian dari renovasi Batersi yang besar. Menurut pihak Jarka Ingles, grup mereka sedang memperkerjakan para tenaga ahli di proyek bundaran Tesla itu yang kini sedang mencari cara mengharmonisasikannya dengan cerobong-cerobong sehingga nantinya akan bisa didikmati cari polusi asap menjadi hirup-hirup manusia. Perusahaan tersebut juga menambahkan bahwa mereka membandingkannya dengan Big Ben ketika tetap pada pukul 4 sore. Manusia berhamburan di bundaran ini dengan bermacam semangat kehidupan mereka. Selanjutnya nomor 6 yaitu Stasiun Listrik Lost Road menjadi apartemen di Thames, London. Dikenal sebagai better scene ini, Lost Road Power Station yang pernah mentenagai London Underground ini juga akan mengalami reklamasi. Gedung ini akan berubah menjadi 260 apartemen dan diapit oleh dua menara kaca. Proyek ini merupakan rencana pengembangan terbesar di sisi utara sungai Thames di abad ini. Lost Road adalah pembangkit listrik yang dibangun pada tahun 1904 ini merupakan stasiun tenaga yang paling lama digunakan sebelum akhirnya dinonaktifkan pada tahun 2002. Selanjutnya nomor 7 yaitu Stasiun Listrik Pratt Street Power Menjadi kompleks pertokohan di Baltimore, Maryland. Ketika sebuah reklamasi hendak mempertahankan sebuah gedung bersejarah, bagaimana sisi bisnis menjadi begitu sangat menonjol? Pembangkit listrik Pratt Street di Baltimore mungkin memiliki jawabannya. Para pengembang yang melakukan reklamasi mempertimbangkan struktur Bata dan Terra Kota yang dibuat pada tahun 1909 dan kini menjadi bagian teratas dengan logo gitar yang merupakan lambang kafe hard rock. Memang bisnis di atas segalanya. Pada tampilan reklamasi gedung pembangkit listrik itu, meski gedung masih utuh hingga detail-detail bergaya neoklasikalnya. Selanjutnya nomor 8 yaitu gedung pembangkit listrik Seahong di Austin, Texas. Pembangkit listrik Seahong di pusat kota Austin dibangun pada tahun 1948 dan tidak dipergunakan lagi setelah tahun 1989. Kini gedung tersebut dialih fungsikan menjadi kantor pemerintahan, toko, dan area restoran. Gedung pembangkit dengan tampilan art deko semi-outdoor memiliki generator turbin dengan cerobong yang menjulang tinggi sehingga menjadi bagian dari ikon kota Austin. Selanjutnya nomor 9 yaitu Stasiun Pengisi Gas Menjadi Taman di London Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan desain futuristik telah muncul dan menggeser rangka stasiun gas bersejarah di London. Taman yang kemudian bernama Gasholder Park ini dikerjakan oleh Bell Phillips Architect dan berada di tengah-tengah rencana pengembangan kembali King Cross dan terletak di dalam kerangka stasiun Gas Grade 2, Vectorian yang dibangun pada tahun 1850 dan dinonaktifkan pada tahun 2000. Berdiri setinggi 82 kaki, kerangka melingkarnya dibongkar dari lokasi asalnya di Pancras Square. Berdiri setinggi 82 kaki, kerangka melingkarnya dibongkar dari lokasi asalnya di Pancras Square dan dirakit kembali dengan setting baru. Selanjutnya nomor 10 yaitu Stasiun Listrik Cabang di Dallas ini menjadi area seni. Stasiun ini dulunya adalah cabang pembangkit listrik dari Dallas Power & Light yang dibangun pada tahun 1926. Kini bangunan tersebut menjadi sebuah area non-profit bernama The Power Station. Bangunan tersebut kini juga menjadi taman yang bersebelahan dengan sebuah arsitektur seni kontemporer bernama Rauh Karakter. Akar desain grup yang berada di belakang produk rekomunasi tersebut, perusahaan itu menyebutkan bahwa sepanjang area interior, sebuah taman galeri urban tampak muncul dalam sisa-sisa komposisi industri. Pada sisi eksterior menyajikan tampilan yang akan menghadirkan rasa kekotaan kepada para penjalan kaki dan pesepeda yang memandangnya. Banyak fitur yang dimasukkan ke dalam desain menjadikan reklamasi ini lebih menantang. Nomor 11 yaitu Gasometer Batubara menjadi komunitas urban di Wina. 4 gasometer bundar dibangun di kota Wina pada tahun 1896 dan terbengkalai hampir selama 10 tahun. Kini lebih dari seribu tenan tengah mengisinya sehingga menjadikan stasiun pembangkit listrik yang direklamasi dengan baik seperti kota di dalam kota. Berlokasi di Strixie Marie, kompleks yang direvitalisasi itu menjadi area pengembangan perumahan yang berisi apartemen dan taman interior. Kini ada 800 apartemen, sebuah wisno pelajar, perkantoran, toko dan banyak bangunan lain yang berhubung dengan skybridge atau jembatan antar gedung. Nah itu tadi pembahasan sebelah stasiun pembangkit energi listrik yang diahli fungsikan dan mengalami reklamasi dengan cukup cerdas. Dan yang terakhir, bagi kalian yang membutuhkan informasi tentang konstruksi, kalian jangan ragu nih untuk hubungi Nikifor, karena kami adalah perusahaan general contractor, building maintenance, dan IT networking yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dengan badan hukum yang resmi. Semua alamat dan kontak kami sudah dicantumkan di kolom deskripsi ya. Mungkin segitu saja pada kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. And jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Gue Mpipamit, see you on next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax